Halo Bapak Ibu Saudara Kembali renungan malam hari ini Kita coba ambil tema Berjaga, jagalah dan berdo'alah Kita baca Matis 26 ayat ke 41 Di sini Tuhan Yesus bilang Berjaga, jagalah dan berdo'alah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Jadi karena kedagingan kita ini lemah Sebabnya Tuhan mengatakan Berjaga, jagalah dan berdo'alah Jadi ini ceritanya ini konteksnya di Taman Gesemani Ketika Yesus bergumul di sana Dia antara kendak Bapak dengan cawan penderitaan ini Jadi Tuhan bertanya apakah memang cawan ini harus diminum Dia mengusulkan Kalau sekiranya mungkin Ya biar cawan ini Cawan penderitaan ini ya Berlalu daripada aku Hanya Tuhan Yesus bilang ya jangan kendaku Tapi kendak mulai yang jadi Sampai tiga kali ini berdo'a Artinya dia berdo'a sedemikian Sampai mendapat jawaban yang jelas Kemudian jelaslah jawabannya bahwa Kendak Bapak adalah Yesus meminum cawan Sebabnya Yesus ya diterima ya Karena itu cawan yang dari Bapak Jadi Juhanus bilang Masa kan cawan yang diberikan Bapak kepadaku Tidak kuminum Jadi ini konteksnya Jadi Tuhan bergumul dia Dia berdoa dan berjaga-jaga Mencari tahu kendak Bapaknya Toto muridnya yang disuruh ikut juga Petrus, Johannes, Jakobus itu ketiduran Dibilang sama Tuhan Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga Satu jam dengan aku katanya Jadi konteksnya itu berdoa dan berjaga-jaga itu Dalam perihal mengenai kendak Bapak ini Perihal menjalankan kendak Bapak Jadi kalau tidak berdoa dan berjaga-jaga Ya kita akan jatuh ke dalam pencobaan Dan tentunya tidak melakukan kendak Bapak Ini sebenarnya pergumulan semua kita ini Semua kita harus belajar Menemukan kendak Bapak Bergumul dulu Cari tahu kendak Bapak dalam doa Ya Setelah itu kita menjalankannya Nah Kalau kita tidak berdoa dan berjaga-jaga Ya berarti kita Tidak tahu kendak Bapak Dan tentu saja tidak menjalankannya Ini krisis ini ya Kalau Tuhan Yesus itu Taman Getseman itu krisis Dimana dia harus bergumul Mana kendak Bapak itu Ya Setiap kita juga mengalami krisis Saat-saat dimana Kita harus mencari tahu Kendak Bapak ya Ya memang Ada saatnya kita pun paham Ya panggilan hidup kita Kendak Tuhan untuk kita Cara umum kita jalankan lah itu Barangkali ada tugas Di kantor Di pelayanan Ada tugas ini dan itu Kita jalankan lah itu semuanya Tapi ada hal-hal yang khusus Dimana kita betul-betul Harus berdoa dan berjaga-jaga Untuk mencari tahu kendak Bapak Ya Nah dalam konteks ini Karena konteksnya seperti ini Saya membagikan satu hal yang Biasanya orang jatuh Kedalam pencobaan Ya pengalaman saya juga seperti itu Ketika kita setelah ya Setelah kita mengalami Keberhasilan Atau kegagalan Ini saat yang kritis ya Saat yang kritis Ketika kita Mengalami Katakanlah kegagalan Yang menurut kita kegagalan Atau keberhasilan Karena disini Misalnya keberhasilan lah Justru banyak orang Setelah keberhasilan Dia lengah Ya Dan akhirnya dia jatuh Setelah keberhasilan ini Ya Barangkali contoh yang bagus Daud dengan Ilia kali ya Daud setelah dia berku Waktu dia dia dikejar-kejar Saul Dia itu betul-betul dia Berdoa Berjaga-jaga Banyak dia memuji Menyembah Tuhan Banyak masyum-masyum Diciptakan dia disitu Tapi ketika dia sudah menjadi raja Dan ketika pada waktunya Biasanya saat itu raja berperang Dia sudah menyuruh Yoab Panglimanya Untuk kamu yang maju Dia jadi santai dari istananya Abis Hidur Dia jalan-jalan Di tingkat atas Sotoh istana itu Dan dia melihat perempuan Mani Batsheba Disitu dia jatuh Ya Setelah keberhasilan Mencapai posisi Dia lengah Disitu Tidak lagi berdoa Dan berjaga-jaga Ya seperti pada waktu Dia dikejar-kejar Saul Ilia juga begitu Ilia setelah dia melakukan Kemenangan yang luar biasa Dengan Ada 400 kurang lebih itu Nabi Baal Dia telah melakukan Mujizat luar biasa Api datang Ya itu Nabi-Nabi Baalnya disembleh Israel Bersyukur Berkomitmen Untuk menyembah Kepada Tuhan Nah dia Dia disitu Kayaknya Lengah dia Atau mungkin Terlalu yakin dia Ketika dia Di saat itu Dia diancam Melih Jebel Dibilang Aku akan Buat nyawamu Seperti salah satu Daripada Nabi-Nabi itu Dia terus takut Ilia Dan dia lari Sedemikian ya Sampai di satu tempat Tuhan tanya Apa kerjamu disini Ilia Dan Akibatnya diganti Pelayanannya Dia diteruskan oleh Elisa Setelah keberhasilan Lengah Ya Ada juga orang yang Setelah Kegagalan Dia jadi Atau Sesuatu Seperti Abraham Contohnya yang Terlalu lama Dia menunda-nunda Menunggu-nunggu ya Janji Tuhan Tidak genap-genap Dia dijanjikan Mungkin sudah 13 tahun itu Janjikan dia Mungkin Usia sekitar 75 Dijanjikan Punya anak Lewat Sarah Sudah 13 tahun Belum juga Datang janji itu Dan ketika Sarah mengusulkan Jadi kejadian Pasal 17 itu 16 Diusulkan Sudahlah Hampir aja Ini hagar Supaya Melalui dia Aku punya anak Kata Sarah Dan disitu Dikatakan Abraham Mendengarkan Sarah Disitu Kegagalannya Karena Sebenarnya Tuhan sudah janji Bagaimanapun Tuhan bilang Tetap Lewat Sarah Inilah Yang akan disebut Keturunan Jadi Abraham Tidak lagi Ya katakan Lengah Ya Dia Barangkali Dia pikir Benar juga Akhirnya Dia mendengarkan Dan Dan Berikutnya Tuhan El-Saddai Menegur Hiduplah Di hadapanku Dengan tanpa Celah Jadi Abraham Ditegor Juga Disitu Nah Ini Krisis Ketika Seseorang Mengalami Keberhasilan Atau Kegagalan Atau Penundaan Yang terus Begitu Sehingga Dia Lengah Disini Tuhan Mengingatkan Kita Berjaga Jagalah Dan Berdoalah Dalam Merti Setiap Saat Sebenarnya Bukan Hanya Krisis Ini Saja Bukan Ketika Kita Mengalami Krisis Krisis Get Cemani Kita Harus Berdoa Berjaga Jaga Tapi Biarlah Ini Menjadi Suatu Lifestyle Gaya Hidup Untuk Kita Senantiasa Berdoa Dan Berjaga Jaga Atau Barangkali Lebih Tepat Ya Kita Berdoa Berjaga Jaga Supaya Kita Fokus Kepada Jangan Mau Disimpangkan Kekira Atau Kekanan Kalau Sudara Dan Saya Sudah Yakin Ini Inilah Kendak Bapak Inilah Panggilan Tuhan Kerjakan Terus Tetap Kuat Tetap Semangat Tetap Maju Tidak Lengah Tetap Berdoa Berjaga Jaga Dan Lakukan Kendak Bapak Ini Kuncinya Berdoa Berjaga Jaga Terus Kerjakan Kendak Bapak Itu Caranya Kita Lolos Daripada Jatuh Dalam Pencobaan Semua Kita Punya Kedagingan Ini Penyakitnya Di sini Roh Memang Penurut Tapi Daging Lemah Semua Hamba Tuhan Di Alkitab Ini Yang Hebat Pun Sudah Pernah Dia Lengah Paulus Misalnya Saya Ambil Contoh Paulus Dalam Perjuangan Baru Di Dalam Lukas Kisah Parasul Itu Lukas Mencatat Bahwa Oleh Bisikan Roh Murid Murid Disitu Dia Bilang Sama Paulus Jangan Ke Jerusalem Tapi Paulus Terlalu Yakin Terlalu Pede Terlalu Semangat Terlalu Gegabah Juga Aku Relam Demi Tuhan Di Jerusalem Nah Itu Murid Lukas Mencatat Oleh Bisikan Roh Murid Menasihati Paulus Jangan Ke Jerusalem Nanti Posisi Dia Sulit Mengenai Hukum Taurat Apakah Dia Menjalannya Sesidak Sebagain Kita Tahu Ternyata Ternyata Dia Ternyata Malah Dibawa Terus Itu Ke Roma Dan Setelah Itu Pelayanan Paulus Stop Tidak Dicat Lelukas Besar Kemungkinan Kalau Itu Tidak Kita Bahas Sekarang Besar Kemungkinan Pemenjaran Paulus Dua Kali Di Roma Yang Pertama Dia Agak Bebas Dia Hanya Dijaga Oleh Satu Orang Dia Bebas Terima Orang Besar Kemungkinan Dia Keluar Lagi Karena Ada Perjalanan Perjalanannya Yang Ditulis Dicatat Di Curat Curat Pengembalan Itu Satu Dua Timotis Situs Yang Tidak Cocok Dengan Kisah Para Rasul Jadi Kemungkinan Besar Paulus Keluar Setelah Pemenjalan Kedua Sekitar Tahun 67 Itu Habsuk Kisah Nero Dia Sudah Bebas Lagi Disitu Disitulah Dia Mati Jadi Tapi Pelayanan Paulus Stop Setelah Pemenjalan Yang Pertama Karena Dia Sudah 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 Tidak Bisa Lagi Dijadikan Contoh Katakan La Begitu Ya Pelayanannya Dia Sudah Sudah Cukuplah Karena Dia Gagal Mendengarkan Suara Roh Gagal Mengikuti Pimpinan Roh Orang Seperti Paulus Bisa Lengah Juga Jadi Mari kita Malam Ini Kita Renungkan Ini Berjaga Jagalah Dan Berdoalah Kalau Kita Sedang Berdiri Sedang Segap Sedang Semangat Tetap Berjaga Jagalah Gak Selalu Kalau Kita Semangat Tetap Tidak Mungkin Jatuh Jadi Ini Nasihat Ini Berjaga Jagalah Dan Berdoalah Jalankan Kendak Bapak Gunakan Kesempatan Yang Ada Ini Saat-saat Seperti Ini Sangat Perlu Untuk Kita Senantiasa Berjaga Jagalah Dan Berdoalah Haleluya Amin